Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang refleksi Dan refleksi pada permukaan lengkung Perlu kita ketahui pengertian refleksi Yaitu pemantulan Kemudian refraksi Pembiasan Nah ini permukaan lengkung Itu ada beberapa jenis ya Ada sferis permukaan bola Kemudian ada elip Dan ada parabolik Yang kita bahas disini adalah permukaan lengkung Sferis ya Dibagi menjadi dua permukaan cekung dan cembung Oke Cekung dan cembung Kita lihat di gambar 5.13 ini Permukaan cembung adalah gambar A Gambar A Dan permukaan cekung adalah gambar B Untuk melihat perbedaan Cembung dan cekung cukup Dengan cara Seandainya ada cahaya bergerak dari kiri ke kanan Nah ketika permukaan yang ditemui pertama kali adalah permukaan lengkung Seperti ini Seperti gambar A Maka disebut Permukaan cembung Untuk gambar B Cahaya bergerak dari kiri ke kanan Yang ditemui adalah permukaan Seperti ini Maka Disebut Permukaan cekung Jadi cukup meninjau Jalannya cahaya Berarti kalau kita balik Jalannya cahaya dari kanan ke kiri Yang gambar A ini Dari kanan ke kiri Berarti permukaan yang kita temui pertama kali adalah permukaan cekung Sedangkan gambar yang B Adalah permukaan cembung Nah itu untuk melihat perbedaan Cekung dan cembungnya Kemudian Di bagian-bagian permukaan Cekung dan cembung Kita akan mengenali Beberapa titik ya Disini ada titik C Yaitu titik pusat kelengkungan Kalau di cermin cembung Berarti titik pusat kelengkungan C ini Ada di belakang Permukaannya Permukaan lengkungnya Kalau di yang B permukaan Titik pusat kelengkungannya C ada di depan Permukaan cekungnya Permukaan lengkungnya Nah disini ada juga titik Kutub permukaan Titik V atau vertek Yang disebut Nah ini Jadi ada istilah yang lain Yaitu sumbu utama Permukaan Nah sumbu utama ini Adalah garis yang menghubungkan Titik V dengan titik C Nah ini Berarti disini Sumbu utamanya yang ini Ya Kemudian ada Jari-jari ya Jari-jari adalah jarak dari Permukaan Lengkung ke Titik pusat kelengkungan Ini jari-jari Jari-jari Kalau Atau dari sini Kesini juga jari-jari Dari sini Kesini juga jari-jari Titik Garis yang menghubungkan Jarak atau garis yang menghubungkan Dari C Ke Permukaan Lengkungnya Itu disebut Jari-jari Kemudian Ada istilah yang Terakhir Yaitu Titik Api Atau fokus Ya Titik api Titik Api Atau titik fokus Pengertiannya adalah Titik api Atau titik fokus ini Adalah sebuah titik Bayangan Jika benda Berada Di tempat Tak hingga Ya Kalau benda Berada di tempat yang tak hingga Bayangannya Ada di situ Bayangannya menempati Di Belakang atau di depan Permukaan Titik letak bayangan Titik letak bayangan Itulah Disebut titik Fokusnya Atau Selain Itu Pengertiannya adalah Titik benda Jika bayangan Jika bayangan berada di Tempat tak hingga Kita jelaskan Kita ambil contoh Permukaan spheris ini ada dua Permukaan cekung dan cembung Yang dibagi menjadi dua Jenis juga Yaitu Cermin dan Lensa tipis Cermin dan Lensa tipis Jadi Lensa tipis ini nanti Dibagi menjadi Lensa cekung Lensa cembung Cermin juga Dibagi jadi Cermin cekung Dan cermin cembung Kita ambil contoh Untuk menentukan fokus Di cermin Berarti gambar A ini Mewakili Gambar A ini Mewakili Cermin cembung Ya Cermin cembung Nah Benda Diletakkan Di Titik Yang tak terhingga Maka Benda Diletakkan Pada jarak tak terhingga Dari Cermin S ini Menyatakan Jarak benda ke Permukaan cermin Kita letakkan benda Di titik Tak berhingga Pada cermin cembung Maka bayangan Akan jatuh Tepat di titik fokusnya Ini misal titik fokus Maka bayangannya Akan jatuh Tepat di Titik ini Bendanya Di titik yang Di titik yang Sangat jauh Ya Untuk Cermin cembung Benda Kita letakkan di Titik fokus Ya Benda Kita letakkan di titik fokusnya Maka nanti bayangan Hasilnya Ada di Jadak yang tak terhingga Jadi kalau benda Ditaruh di sini Maka Bayangannya ada di Belakang Cermin Dan letaknya Sangat jauh Ini ya Berarti nanti di sini Kalau cermin cembung Bendanya di Jauh Maka bayangannya Ada di Fokus Kebalikan dari Cermin Cekung Oke Untuk perjanjian Tanda Dan seterusnya Kita akan bahas Di Video Selanjutnya Maka bayangannya Pablo Terima kasih.